Di kampungku masih ada beberapa warga yang mendulang emas di sungai dengan cara tradisional. Nah, kita ajak ibu-ibu mencicipi kue buatan kita yuk. Wah, suasananya cocok. Makan kue di pinggir sungai bersama warga sambil diiringin gemercik suara air jadi terasa lebih nikmat. Ayo, habiskan kuenya. Masih ada tiga tampah besar nih. Selain bertani, sebagian warga desaku bermata pencaharian sebagai pencari ikan. Kegiatan menangkap ikan beramai-ramai seperti ini kami sebut dengan sumelok. Kami membendung air sungai dan membelokkannya ke arah lain. Aliran sengaja dibelokkan agar salah satu bagian sungai debit airnya berkurang. Saatnya kita beraksi kue. Ayo, tangkap semua ikannya. Ada sekitar 200 orang lebih yang datang di acara sumelok ini. Semuanya bersaing untuk mendapatkan ikan. Ada yang dapat ikan banyak, ada juga yang sedikit. Tapi mereka tetap bahagia loh. Karena di acara sumelok ini yang paling penting adalah kebersamaannya. Satu persatu ikan buruan mulai tertangkap. Yuk, langsung saja semua hasil tangkapannya kita bawa. Perjalanan kami menuju rumah masih lumayan jauh teman. Kami harus melewati jembat tentari terlebih dahulu. Jembatan tali seperti ini masih lumayan banyak loh. Biasanya dipakai untuk perjalanan warga dari rumah menuju kebun. Kalau tidak biasa sih, pasti tak dihidup. Terima kasih Paman sudah membantu kami. Yuk, kita lanjutkan lagi petualangannya. Terima kasih telah menonton!